Dua hari setelah lebaran, arus wisata menuju kawasan puncak Bogor, Jawa Barat macet parah hingga berdesakan di Simpang Gadol. Ya, sementara itu ribuan penumpang komuter lain membeludak di stasiun Bogor, Jawa Barat hingga membuat antrian parah. Kemacetan parah arus kendaraan mengular sejauh 8 km di ruas tol Ciawi menuju puncak Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Ribuan mobil dari arah Jakarta terjebak kemacetan melapis hingga menembus km 40 Jagorawi selama berjam-jam. Bahkan kemacetan kian parah lantaran membeludaknya arus pemotor dari kedua arah. Data dari TMC Polres Bogor, lonjakan jumlah kendaraan wisata puncak pada libur ketiga lebaran mencapai 40 ribu kendaraan. Sementara polisi telah menyiapkan sejumlah penanganan yang terkaya selalu lintas seperti satu arah one-way dan bukan tutup jalur dengan jadwal tentatif. Ribuan penumpang komuter lain membeludak di stasiun Bogor, Jawa Barat hingga membuat antrian parah terjadi pada Senin sore. Mereka memadati sepanjang selasar dan peron kereta. Selain berjuml, mereka juga harus beresakan saat naik dan turun dari gerbong. Tak hanya di area peron kereta, antrian mengular juga memadati sepanjang koridor jalur keluar stasiun. Akibatnya petugas keamanan stasiun kewalahan mengatur jalur antrian serta arah pergerakan penumpang. Selain membludaknya jumlah penumpang, kepadatan juga diperparah titik sekat keluar masuk gate stasiun. Kepadatan penumpang kali ini disebabkan lonjakan arus balik dan wisata di hari ketiga lebaran. Tim Liputan CNN Indonesia